kali ini saya akan unboxing gitar baru tiba jadi gitar ini kira-kira udah tiga tahun yang warna seperti ini saya cari langkah awal pertama saya lepasin dulu ini model britenya rawf ini karena udah berkarat jadi saya lepasin dulu untuk saya bersihkan saya bersihkan menggunakan 4WD ini oke nanti saya inputkan kembali ya kali ini saya mau berbagi pengalaman pengalaman membeli di gitar listrik sini terus nomor dua sini itu favorit saya karena kali ini saya akan unboxing gitar baru tiba ini kita kita apa kita lihat dulu ini pakai artis tampilannya seperti ini packagingnya seperti ini ini menggunakan hardkiss saya buka dulu ini dari pengirimnya adalah dari mana ini kita cek dulu oke betul untuk saya oke friend ini saya unboxing gitar ini baru tiba gitar apa ini termasuk gitar yang rari rari itu sulit dicari karena saya udah mungkin udah tiga tahun ini cari gitar ini mau cari baru udah keliling cari informasi di toko-toko gitar baru tapi gitar ini nggak keluar lagi warna kayak ini jadi adanya tahun-tahun lama kayak gitu ini udah dapet kondisi second kondisi cari bekas kita lihat seperti apa karena barunya nggak ada mau nggak mau jadi cari bekas yang kondisi masih oke karena gitar ini karena saya sendiri sudah membuktikan mencari gitar ini sulit oke ini semoga bagus udah aku arahin dulu oke ini tadi jatuh biar nggak 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 usah saya edit oke 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 ok ini ini hattisha hattisha bentar saya telepon orangnya dulu hardcase nya ke kunci nggak bisa dibuka bentar ya kuncinya 00 semua e-book Hai bismillahirrohmanirrohim ini kita reblend Oke ini detailnya Squire klasik pipe saya buka dulu ini ya 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 Oke ini gitarnya Ini gitarnya Ini gitarnya Ini saya cek dulu secara seksama Karena ini baru tiba Jadi kalau saya mau komplain masih bisa Kalau saya mau batalkun masih bisa Karena ini gitar second ya Jadi saya cek dulu kondisinya Saya cek necknya dulu Ini made in China Sequoia classic pipe made in China Tahun 2013 2013 ini Oke ini saya lihatin gitarnya Langkah awal pertama saya lepasin dulu Ini model brightnya Raw vintage ini Karena udah berkarat Jadi saya lepasin dulu Untuk saya bersihkan Saya bersihkan menggunakan 4WD Nah ini Oke Nanti saya inputkan Jadi gitar ini Kira-kira udah 3 tahun Yang warna seperti ini Saya cari Saya cari baru Saya inputin semua Saya WA-in semua Toko-toko musik baru Tapi stok baru gak ada Akhirnya dapet Kondisi second Ini square Yang saya cari juga Sebenarnya ada tipe Aniversari 60 Mexico Tapi karena Barunya juga gak ada Dan juga Begitu saya cari second Yang sulit juga Dulu pernah ada Tapi udah sold Dulu ada yang posting di IG Pender Aniversari 60 yang Mexico Hampir seperti ini Lihat Apa Pigwardnya Gold seperti ini Warna seperti ini Jadi karena ada square Akhirnya saya ambil square aja Gak apa-apa Yang penting gitarnya oke Ini saya pasang senar Setelah itu saya testing Setelah oke Baru saya Konfirmasi ke penjual Nanti saya kabarin kembali Ini pigwardnya Bukan plastik Tapi aluminium Oke Ini Square Classic 5 Tahun 2013 Saya ganti senar dulu Saya pakai senar Di Adriu Jadi Kalau beli gitar second Harus kita Tinterfren Dicek Cek juga Fretnya Seperti itu Kalau saya Hal yang terpenting Ya Fisik gitarnya dulu Fisik gitarnya Terus Fretnya Saya cek Ini saya mau berbagi pengalaman Pengalaman Membeli gitar Listrik Second Bekas Alias bekas Jadi gini ya Gitar bekas itu juga Punya Punya rasa tersendiri Friend Ini contohnya Gitar Squire Classic 5 Yang Olimpik Seperti ini Dengan pigward Gul Seperti ini Gak saya temukan Gak saya temukan di toko musik Baru Gitarnya baru Gak saya temukan Saya sudah cari Karena gitar ini Keluarnya di tahun-tahun Mungkin kisaran tahun-tahun 2012an Kayak gitu Ini unik Kenapa? Karena pigwardnya ini Pigwardnya bukan Biasanya kan bahan-bahan Seperti plastik gitu Kalau ini gak Ini seperti aluminium Bahannya Warnanya pun gul Jadi Saya cari gitar ini Dengan harapan Dapet baru Saya gak dapet ternyata Jadi kelebihan Belanja gitar second Itu seperti itu Friend Kadang-kadang Gitarnya gak keluar lagi Atau discontinue Jadi mau gak mau Kita harus beli second Jadi Beli second juga gak masalah Yang penting Oke Saya coba dulu Kalau Kenapa saya suka Stratocaster Karena gini Di suite nomor 2 Khusususnya ya Di suite nomor 2 Dan nomor 5 Itu adalah Stratocaster banget Punya karakter banget Makanya saya suka Stratocaster Ini Sample soundnya Oke Itu tadi Di suite 2 Paling bawah Sekarang Di suite nomor 2 Paling atas Dari 2 dari atas Itu yang Favorit saya 2 bawah Dan 2 atas Suite itu yang ini Friend Suite ini Favorit saya adalah Nomor 2 Sini Terus nomor 2 Sini Itu favorit saya Karena Di suite situ Di sound itu Bisa dikatakan Gak Gak bisa didapetin Di gitar Selain Selain Slatocaster Jadi karakternya Slatocaster Ada di situ Saya kasih Drive sedikit ya Terima kasih Sekian terima kasih Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa di video